Halo assalamualaikum selamat pagi teman-teman balik lagi di channel youtube aku ira ms terima kasih ya untuk teman-teman yang udah klik dan nonton video aku dukung terus channel aku ya dengan cara ketik like komen dan subscribe video kali ini aku mau ke pasar ya teman-teman yang sering ikutin video aku pasti tau kalau aku belanja ke pasar pasti selalu disini karena ini yang paling terdekat dari rumahku dan ini aku ada beli ayam ya teman-teman ayam sekarang udah murah 1 kgnya 30 ribu jadi disitu aku beli 1,5 kg 45 ribu disini aku beli ikan lili 1 kgnya 23 ribu aku cuma butuh setengah kilo aja yaitu 11 ribu lanjut disini tempat tante ini aku beli teh, gula, kerupuk sama apa ya satu lagi lupa aku nah ini udah sampai di rumah aja ya teman-teman kita bangkar belanjaan apa yang aku beli tadi oh iya telur di tempat tante tadi itu aku ada beli telur setengah kilo itu 9 ribu kalau gak salah ya eh 9 ribu lupa deh dan ini ada teh teh sari wangi nah ini aku ada beli kerupuk udang kerupuk udangnya cuman aku mau coba-coba dulu ya suami suka enggak itu aku cuman beli 1,4 dan ini aku beli gula pasir yaitu 1 kg harganya 14 ribu ini aku juga beli minyak goreng 1 liternya harganya 14 ribu karena stok di rumah masih ada ya teman-teman jadi aku butuhnya untuk tambahan aja terus lanjut bongkar kresek berikutnya ini aku beli tempe satu papannya itu 2 ribu jadi aku beli 2, 4 ribu dan ini aku beli satu bungkus tahu kuning tahu kuningnya segitu 5 ribu jadi semua yang aku beli itu 9 ribu lanjut lagi ini aku beli kangkung kangkung itu satu ikatnya 2.500 aku beli 2 jadi semuanya 5 ribu aku banyakin beli sayur ya teman-teman karena kalau makan tanpa sayur itu kering-kering itu suami gak suka lanjut bongkar kresek berikutnya ini aku beli bawang merah bawang merah itu aku beli 1 per 4 harganya 12 ribu ya bawang merah disini masih mahal teman-teman dan ini aku juga beli cabai merah cabai merahnya juga aku beli 2 oz lebih 1 per 4 ya kalau gak salah itu 10 ribu dan disini cabai harganya juga masih mahal bagaimana di tempat teman-teman apakah sama ini aku ada beli jahe terus ada laos serai semuanya aku lupa ya berapa eh jahenya kalau gak salah 4 ribu itu semuanya 6 ribu 6 atau 7 ribu pokoknya gitu deh aku lupa dan ini aku ada beli sawi putih atau sawi manis itu harganya 5 ribu terus 2 terong itu 4 ribu dan labu siam 2 ini 5 ribu lanjut ke kresek berikutnya ini aku beli kol atau kubis itu segitu harganya cuma 4 ribu yang gak terlalu besar ya ukurannya sedang kemudian aku ada juga beli ikan lili nih ikan lili yang tadi ini yang setengah kilo 11 ribu nah dan ini ayam ayam yang tadi aku beli 1 kilo setengah 45 ribu karena 1 kilonya 30 ribu sekarang nah ini buah kesukaan aku sama suami ya teman-teman buah papaya itu 2 itu dapat 10 ribu dan disini aku lanjut putih-putihin cabai ikutin terus kegiatanku ya cabai udah selesai aku lanjut buat tata-tatain bawang merah bawang merahnya aku kupasin dulu ya teman-teman karena menurut pengalaman aku kemarin-kemarin pas bawang merahnya gak aku taruh di kulkas dan cuma taruh di suhu ruang itu bagian bawahnya sering basah dan cepet bagian bawahnya cepet busuk gitu jadi gini sekarang aku kupasin dan aku masukin ke dalam box container terus dimasukin ke kulkas deh dan ini kerupuk aku susun-susun masukin ke box container dan ini sekarang aku tutup dulu dengan tisu karena gak ngembun ya teman-teman dan untuk sayur-sayuran ini aku gak masukin ke box container aku cuma langsung masukin ke plastik terus ditutup aja dan taruh di bagian khusus buah dan sayur ini tuh insyaallah awet ini labu siumnya ditutup juga dirapiin oh iya teman-teman gimana nih kabarnya hari ini capek capek gak capek gak ngehadepin kegiatan ibu rumah tangga yang itu-itu aja kalau aku sih alhamdulillah enjoy ya kita kegiatannya itu di rumah ngurus suami santai bonusnya kita bisa istirahat siang bisa sambil nge-record gitu ya pokoknya apapun yang kita jalani itu tetap harus selalu bersyukur ya mau ibu rumah tangga mau ibu yang berkarir itu semuanya sama-sama bernilai pahala di mata Allah amin dan ini aku lanjut masuk-masukin dulu ke dalam kresek atau plastik dan ini juga kata senanti kalau pas mau makan baru di kupas ya ini tahunya udah aku cuci terus ini aku lanjut nge-refill gula gulanya aku sengaja pakai yang toples gede gini ya teman-teman karena ini tuh toplesnya kenceng banget jadi gak bisa masuk semut nah disini telurnya aku lap-lap karena tadi pas pulang dari pasar itu ada satu telur yang pecah jadi kayak basah gitu ngenain ke telur yang lain jadi aku lap-lap aja sebelum dimasukin ke kulkas jangan salva kayak teman-teman itu aku tutup soalnya gak enak bagian dada aku kelihatan oke teman-teman jika kalian suka dengan video aku jangan lupa untuk like komen dan subscribe dukung terus channel aku ya agar selalu berkembang dan ambil sisi positif dari setiap video yang aku upload jika ada hal-hal yang negatifnya buang jauh-jauh terima kasih udah ngikutin video aku bye sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati